dapat dikatakan menciptakan satu stabilitas bidang ekonomi, tapi kalau dikatakan mencapai sesuatu yang spek, enggak juga sebenarnya. Pada masa Pak SBI itu kita mencapai pertumbuhan ekonomi sampai 6 persen. Di masa Pak Jokowi itu tidak pernah tercapai sama sekali. Yang terjadi ini benar adalah kecerdasan salah satu orang untuk membuat politik ini Mas Gibran lolos jadi cawapres. Kalau dikatakan bahwa mereka menempuh cara itu untuk meloloskan, betul juga. Artinya sekarang ini katanya yang meneruskan pemerintahan zaman sekarang, ini ada dua nih. Pasangan calonnya Pak Prabowo, karena wakilnya adalah Gibran. Yang kedua adalah Pak Ganjar dengan Pak Mahmud. Yang mana yang lebih melanjutkan menurut Prof. Yusril? Anaknya Jokowi atau partainya Jokowi? Kalau dibilang partainya Pak Jokowi ya, mungkin Pak Jokowi-nya sekarang enggak tahu saya dengan DPDB-nya seperti apa ya. Tanya dokter Di samping saya, Prof. Yusril. Isa Mahendra, gila. Mimpi apa saya ketemu dengan Prof. Yusril coba? Enggak ada mimpi apa. Biasa saja. Dari kecil saya nontonin Bapak. Dari zaman Bapak Presiden Soeharto ya, sudah mendampingi ya? Ya, kira-kira tahun 92 terus sampai sekarang kira-kira. Sampai sekarang? Dalam berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini. Ada enggak yang enggak, Presiden yang enggak butuh Prof. Yusril? Oh banyak juga. Hanya sesekali aja mereka butuh saya. Sesekali. Setiap saat juga enggak juga. Pak Presiden Soeharto, jelas ya pakai jasanya Prof. Yusril ya? Ya, Pak Harko, waktu itu saya banyak membantu beliau menyiapkan konsep-konsep, menulis pidato, menerap surat-surat, dan memecahkan berbagai masalah yang mungkin krusial dan beliau perlu ada satu pandangan yang agak lain daripada yang beliau pikirkan. Belakangan juga ya begitulah, beberapa Presiden, kemudian juga sampai Presiden yang sekarang. Presiden sekarang juga? Ya, ada beberapa permasalahan yang ditanyakan ke saya masalah IKN misalnya, masalah-masalah hukum pada umumnya, masalah politik, masalah luar negeri, dan lain-lain. Ya, tentu tidak semua hal ditanyakan kepada saya sesewaktu-waktu mereka pandang perlu aja. Tapi hampir semua Presiden pasti membutuhkan jasanya Prof. Yusril ya? Mungkin juga mereka perlu bertanya ya, karena mungkin saya terlibat cukup intens dalam menangani persoalan-persoalan bangsa dan negara kita ini sejak tahun 90-an sebenarnya. Walaupun saya aktif dalam dunia pergerakan kemahasiswaan, politik, dan lain-lain itu sudah sejak 1978, waktu ketika saya mulai kuliah di Universitas Indonesia pada waktu itu. Dan kadang-kadang ya seorang Presiden juga perlu bertanya tentang berbagai masalah yang tidak spesifik masalah ketentang negaraan. juga kadang-kadang masalah politik, masalah persafat bernegara, masalah ideologi, masalah kebangsaan, masalah Islam, masalah lain-lain. Oh, masalah Islam juga? Ya, masalah Islam banyak ditanyakan ke saya, mungkin karena memang salah satu bidang yang saya pelajari, saya membuat desservasi PhD di bidang politik, itu membahas tentang politik masyarakat-masyarakat Islam. Dan saya studi tentang itu di Pakistan beberapa lama dan mempelajari tentang gerakan politik di Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh, dan lain-lain. Apapun Presidennya, Prof. Yusril adalah yang membantu ya. Enggak selalu juga. Prof. Yusril ngikutin dari zaman Suharto sampai detik ini. Tanggapan Prof. Yusril dulu. Indonesia sekarang dengan Indonesia yang dulu. Yang mana yang lebih baik? Jauh lebih baik atau lebih menurun? Ya, ada plus minusnya sebenarnya. Dari segi pencapaian ekonomi, mungkin sekarang sudah agak lebih baik ya, dibandingkan dengan pada waktu masa-masa terakhir, masa jabatan Presiden Suharto ketika kita mengalami hantaman krisis di bidang moneter yang berdampak luas ke bidang ekonomi dan akhirnya berdampak ke bidang politik sampai terjadinya pergantian kekuasaan dari Pak Harto ke pemberitaan yang baru. Dan setelah itu kita mengalami kegoncangan-kegoncangan ekonomi yang agak luar biasa ya saat kita harus memulihkan krisis. Tapi boleh dikatakan pada masa Pak Ibu Megawati, Pak SBY itu sudah keadaan kita lebih baik. Dan pada masa Pak Jokowi ini kita dapat dikatakan menciptakan satu stabilitas bidang ekonomi. Tapi kalau dikatakan mencapai sesuatu yang spektakuler, enggak juga sebenarnya. Pada masa Pak SBY itu kita mencapai pertumbuhan ekonomi sampai 6 persen. Di masa Pak Jokowi itu tidak pernah tercapai sama sekali. Dan itu bisa berdampak pada tahun 2045 yang kita harapkan nanti setelah 100 tahun kita merdeka, kita ini betul-betul menjadi sebuah negara maju. Sekarang ini kita dihadapkan kepada problema yang disebut dengan perangkap negara menengah yang sulit sekali untuk melompat ke depan. Kalau sekarang ini tahun 2024, katakanlah akhir masa jabatannya Pak Jokowi ini sampai dengan tahun 2045, itu kira-kira ada 30 tahun. Pertumbuhan ekonomi kita itu harus sekitar 6 persen ke atas. Baru bisa mencapai melompat menjadi bangsa maju. Kalau tidak, kita terus akan terperangkap pada situasi negara menengah seperti sekarang. Dan kalau kita perbandingkan dengan negara-negara tetangga kita yang membangun lebih belakangan dari kita, Vietnam sebagai satu contoh, Vietnam itu mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup spektakuler. Mampu tembus di atas 6 persen. Tapi selama hampir 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi itu kita tidak pernah mencapai 6 persen. Oke. Secara kesimpulan saja, langsung saya kasih ujung Pak Yusril. Pak Yusril menikmati hampir semua masa Presiden, Pak Yusril ada. Presiden mana yang menurut Prof Yusril paling menonjol dan paling terbaik sampai detik ini? Yang terakhir pada masa Presiden Soeharto tentunya. Karena pada masa Presiden Soeharto itu pertumbuhan ekonomi kita sampai 8 persen. Dan kita itu dianggap sebagai satu Asian Tiger. Ya, macamnya Asia. Karena pertumbuhan ekonomi kita itu di atas Korea Selatan pada waktu itu. Sehingga kalau sekiranya Pak Harto itu tidak menghalami hantaman krisis yang begitu dasyat ya, mungkin setelah 25, 30 tahun beliau memperintah itu, Indonesia itu betul-betul masuk ke negara maju. Apa yang disebut oleh Pak Harto pada waktu itu, kita membangun selama 25 tahun ya, 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, setelah 25 tahun itu kita take off, kita tinggal andas. Mungkin itu tercapai. Tapi tiba-tiba kita menghadapi hantaman krisis yang begitu dasyat dan yang di-attack itu moneter. Ya, pada waktu itu 1 USD itu kira-kira 2.500 rupiah. Tiba-tiba itu melonjak 15.500. maka bangsa Indonesia itu menjadi bangsa miskin dalam satu malam. Dalam satu malam? Dan itu krisis yang luar biasa dasyat. Dan untuk pada masa Pak Habibie itu, dia cepat sekali merakukkan satu recovery, sehingga krisis moneter itu sedikit demi sedikit dapat diatasi, sehingga pada waktu Pak Habibie itu sudah mencapai 1 USD itu sekitar 8.500. Jadi sudah ada upaya pemulihan. Karena Pak Habibie itu mempunyai hubungan yang baik dengan negara-negara Eropa, khususnya Jerman, Perancis, Belgia, Belanda, dan lain-lain. Dan dia menggunakan sentimen, apa namanya, kompetisi antara Amerika Serikat dan Uni Eropa yang pada waktu itu tidak begitu senang dengan didikti oleh Amerika Serikat dan Pak Habibie memanfaatkan ini. Sehingga support dari negara-negara Eropa pada waktu itu, khususnya Uni Eropa, kepada Pak Habibie itu luar biasa cepatnya. Dan luar biasa baiknya memulihkan kita dalam waktu yang relatif singkat. Kalau berharap kepada Amerika Serikat dan kepada Bank Dunia dan IMF, kita itu malah terus-menerus dihantam. Saya ingat betul misalnya, betapa mereka tidak ingin kita ini menjadi sebuah bangsa yang maju. Oh bukan mereka mau kita jadi bangsa yang maju? Tidak, mana-mana negara lain mau kita ini jadi bangsa yang maju. Kalau perlu kita ini jadi bangsa miskin. Dan kita ini diambilin semua bahan-bahan mentah kita dan kita ini selamanya tergantung kepada negara-negara lain, sehingga kita import dulu. Sains, teknologi kita tidak berkembang, kita tidak pernah menjadi negara industri. Ya sampai barang kecil-kecil, mulai dari golok, cangkul, sampai peniti pun kita import dari Tiongkok. Ini kan bangsa yang sama sekali tidak masuk akal. Hal-hal yang sederhana seperti itu harus kita import. Dan saya kira ya, itu salah satu target juga dari negara-negara lain. Misalnya IMF pada waktu itu menginginkan supaya kita tidak melompat kepada teknologi tinggi. Jadi mereka pinjami uang, mereka bantu kita, tapi stok untuk industri strategis, terutama industri pesawat terbang yang dibangun oleh Pak Habibie pada waktu itu. Oh memang ada perintah ke sana? Ke sana. Berarti nggak mau kita maju? Nggak pernah mau. Mereka kasih duit, tapi kalau jangan maju kayak gitu, kayak gitu-gitu aja. Bukan kasih duit, dipinjemin. Dipinjemin pula, bukan kasih duit. Dan negara-negara tetangga kita juga yang bersempatian, seperti Malaysia, tapi yang kurang bersempati juga Pak Lee Kwan Yu pada waktu itu. Singapura juga malah memanfaatkan krisis kita. Saya beberapa kali bicara dengan beliau, di Singapura, dan beliau minta saya balik-balik ke Singapura untuk berdiskusi dengan beliau. Dan ya banyak sekali pandangan-pandangannya yang menurut sayamat saya, si justru ketika kita dalam keadaan krisis, mestinya kita saling bantu-bantu, malah itu tidak terjadi, malah ingin memanfaatkan situasi yang kita hadapi, sehingga Pak Habibie sangat kecewa pada waktu itu. Padahal kita tahu juga, ekonomi Singapura kan juga sangat berat tergantung kepada Indonesia juga, seperti kita ketahui. Oke, berarti benar dong ada quotes yang bilang masih enak jaman tuku toh? Mungkin ada benarnya. Dari segi pembangunan ekonomi, Pak Harto itu mencapai sesuatu yang spektatuler, sesuatu yang luar biasa, walaupun bukan tanpa kritik. Misalnya, masalah pemerataan yang kurang sekali. Sehingga, tidak terlalu salah dikatakan Om Airama, orang kaya tambah kaya, orang miskin tambah miskin. Terjadi pada masa Pak Harto. Tapi memang mau tidak mau, strategi ekonominya harus begitu. Dia harus menciptakan kelas menengah dan menciptakan kelas, high class yang tinggi untuk kemudian ini terangkat ke atas. Kalau semuanya, apa namanya, kalau semuanya itu tidak mungkin tercapai dalam waktu seketika. Mau tidak mau, harus menciptakan kelas menengah yang kuat. Dan kelas atas yang kuat juga untuk mengangkat kelas yang di bawah itu. Jadi bukan berarti orang kaya dan orang kelas menengah itu dimiskinkan. Mereka bikin kaya tapi harus mengangkat yang di bawah itu juga harus kaya. Walaupun kadang-kadang mentalitas bangsa kita kan tidak suka melihat orang kaya. Malah benci sama orang kaya. Tapi orang kaya juga jangan sombong-sombong juga. Mungkin-mungkinan seperti itu. Pak, ini kan atau mungkin ya, mungkin ya, kan pada waktu zaman Soeharto kan korupsi kan besar-besaran. Ya. Mungkin nggak? Justru itu ketahuan, tapi zaman Soeharto adalah salah satu zaman keemasan, zaman terbaik. Mungkin nggak? Pada waktu zaman Pak Soeharto, Pak Soeharto yang sendiri dan keluarganya yang korupsi. Pada waktu sekarang, yang korupsi banyak banget, bukan cuma satu. Pak Artonya sendiri sih mungkin nggak korupsi ya. Karena gaya hidupnya itu kan sangat sederhana. Oh gitu. dan sampai akhir hayatnya pun dalam keadaan ya sangat sederhana. Mungkin juga keluarganya memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Pak Arto dan kemudian juga orang-orang di sekitarnya dan beberapa konglomberat sangat menikmati apa namanya situasi yang ada pada waktu itu sehingga mereka sangat diuntungkan. Tapi kalau korupsi dikatakan tidak selesai-selesai dari masa Pak Arto sampai sekarang korupsinya juga betul sudah bilang itu makin banyak dan saya kira titik poinnya itu karena sistem apa namanya demokrasi yang kita bangun sistem birokrasi yang kita miliki dan kemudian hukum yang kita bangun itu tidak efektif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti ini. Jadi seperti sekarang juga misalnya kita ingin supaya tidak ada korupsi atau berkurang korupsi tapi kita membangun sistem politik yang seperti ini dengan one person one put di daerah-daerah setiap orang bisa jadi mencalonkan diri jadi bupati jadi wali kota bisa jadi calon DPRD calon DPR dengan sistem yang seperti itu yang mau tidak mau ada politik yang high cost politik yang high cost itu mau tidak mau orang gak mesti kembali dong uangnya dan itu memang membuka peluang terjadinya korupsi dan masyarakat juga termanjakan dengan situasi seperti itu jadi orang yang punya idealisme punya gagasan punya kecakapan dalam bidang politik tapi kalau mereka tidak mau terlibat dengan cawe-cawe keadaan seperti itu atau juga mungkin karena apa namanya mereka tidak mampu secara finansial yang mereka gak mendapat tempat jadi sekarang ini ya orang akan lihat ya duitnya ada gak ada duit gak untuk kampanye ada duit gak untuk dibagi-bagi nah sehingga yang terjadi kita lihat kepala daerah kepala daerah kita kan dimana-mana seperti itu kemudian juga anggota DPRD kita menurun kualitasnya dan demokrasi kita juga menurut saya sih tidak begitu baik juga bahwa Pak Harto dia agak ketat ya dia kontrol segala sesuatu kurang baik juga masa sekarang diberikan kebebasan kebablasan ya kebablasan tapi ada gak menurut Pak Yusril orang yang ngabisin duitnya untuk caleg atau untuk mendapatkan suatu jabatan banyak nih habis duit ini sudah nih tapi gak korupsi sangat jarang itu terjadi mungkin pada waktu awalnya sih memang mereka menggunakan uang sendiri tapi kemudian ketika sudah berada dalam memegang satu jabatan jabatan itu kan menggoda dan jabatan itu membuka banyak sekali peluang dan kesempatan dan karena itu terjadi praktek-praktek seperti ini walaupun korupsi itu tidak dalam artian dia mencuri uang negara atau mengambil uang negara ini sebenarnya pengertian korupsi itu yang terjadi itu karena saya menciptakan pada tahun 1999-2001 pada itu saya mengubah undang-undang korupsi itu jadi terutama delik tentang suap jadi selama ini suap itu delik umum ada di dalam KUHP misalnya orang menyuap wasit sepak bola orang menyuap guru supaya lolos ujian itu dulunya itu bukan korupsi tapi saya mengubah pengertian suap itu kalau yang disuap itu adalah penyelenggara-negara maka dia harus dibedakan dari suap kepada wasit sepak bola kalau wasit sepak bola itu itu delik umum tapi kalau menyuap seorang penyelenggara-negara dia berubah menjadi delik korupsi yang lebih banyak itu sebenarnya ada di sini bukan pada apa namanya terang-terangan mengambil uang negara merampok uang negara begitu itu kan tidak dia mungkin dia disuap meloloskan sesuatu meloloskan sesuatu yang sebenarnya bisa berdampak juga pada kerugian negara tapi dia sifatnya tidak langsung jadi misalnya orang itu tidak ada kualifikasi misalnya untuk menjadi kontraktor mengerjakan sebuah proyek begitu tapi karena orang itu punya negara-negara atau mungkin dia bupati mungkin dia menteri mungkin dia gubernur dia berwenang untuk memutuskan siapa yang pemenang dari satu tender proyek dan kemudian dia dapat uang gak rugi juga negara kan rugi negara secara langsung tidak tapi tidak langsung terjadi jadi kan proyek yang dikerjakan itu seperti yang Anda lihat di daerah-daerah kalau kita melihat bangunan yang dikerjakan itu kita geleng-geleng kepala lihatnya kok bisa kayak begini kok kualitasnya jelek sekali Anda lihat misalnya jembatan-jembatan layang yang ada di Jakarta ini seperti satu contoh Anda bisa bandingkan misalnya jembatan-jembatan layang ada di negara-negara janganlah jauh-jauh Malaysia misalnya atau Singapura yang dekat dengan kita apalagi kalau kita banding dengan di Jepang misalnya itu kan bangunan itu kan kelihatan kokoh halus mengerjakannya di sini kan kita lihat jalan-jalan jembatan layang kita kok begitu kasar pengerjaannya seperti tidak di plaster dan begitu saja ditinggal sudah dianggap selesai dan oleh presiden langsung diresmikan itu pertanyaannya berapa lama itu jembatan bisa bertahan dan maintenance-nya itu akan lebih tinggi jadi kos yang dikeluarkan untuk membangunkan jembatan itu katakanlah misalnya biayanya katakanlah 1 triliun ya itu dengan kualitas yang seperti ini tapi karena uangnya dipakai itu swap dan lain-lain sehingga pengurangan kualitas itu terjadi jadi secara tidak langsung negara sebenarnya dirugikan juga secara hasil ya ya Prof. Ustrel yang mana sih pengaruh gak sih presiden atau pimpinan utama dengan kemasifan korupsi ini atau gak pengaruh makin banyak aja sebenarnya sih hasil-hasil pembangunan itu bukannya tidak ada ada aja mungkin akan lebih optimal kalau korupsi itu dapat di minimalisir saya mengatakan di Basmi sampai habis mungkin juga tidak ya karena mungkin mimpi aja orang kalau mau menghilangkan kejahatan karena kejahatan itu lah inherent dengan manusia ya jadi kalau tidak ada manusia tanpa kejahatan karena kejahatan itu inherent dengan manusia sendiri kan jadi yang harus kita lakukan sebenarnya meminimalkan korupsi itu dengan menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang benar dan kemudian juga menciptakan sebuah sistem hukum yang apa namanya yang yang juga efektif untuk mengatasi korupsi ini nah bagaimana kita mengatakan kita mau menghabisi korupsi tapi kita apa namanya menciptakan sistem politik yang seperti ini tidak match dengan apa namanya upaya untuk memperantas korupsi itu sendiri jadi secara tidak langsung ya demokrasi yang kita bangun itu membuka peluang atau mendorong orang untuk melakukan perilaku korupsi tadi oke nah itu persoalannya atau mungkin kita terlalu kekeluargaan profesor kurang gimana terlalu kekeluargaan soalnya sekarang kalau misalnya kita berbicara hukum atau kita berbicara projek atau apapun itu harus ada kenalan kalau ada kenalan lebih lancar bahkan kalau misalnya wah kita kenal nih yang paling rendah lah kanit misalnya atau paling kenal nih kasubdit atau kenal nih kapolda atau kenal nih bapak gubernur semuanya jadi lebih dilancarkan gitu kan padahal kan harusnya kita ada sama rata semuanya iya sih sebenarnya kenal dengan orang ada hubungan baik dan segala macam sih baik saja menurut saya dan itu adalah bagian daripada kultur masyarakat kita ya dan saling kekeluargaan saling bantu-membantu tetapi harus ada batas-batas seperti itu jadi saya sendiri pun mengalami hal yang tak terhindarkan seperti yang Anda katakan seperti itu hampir setiap hari saja ada orang nelfon saya ada orang kirim WA ke saya kenyataan ya anaknya lagi seleksi jadi calon hakim di makam agung ada anaknya mau masuk UI dan lain-lain segala macam saya bilang ya ikut tes saja lah yang benar ya karena nanti tunggu aja hasilnya seperti apa begitu saya katakan ya saya mohon maaf saya tidak dapat membantu karena saya ini advokat yang saya sendiri sering berperkara di pengadilan bahkan di makam agung dan kalau saya fight di pengadilan saya betul-betul fight saya bilang kalau menang ya menang kalah ya kalah dan saya kenal ketua makam agung saya kenal hakim-hakim bahkan banyak hakim-hakim agung itu yang dulu saya rekrut menjadi hakim pada waktu saya jadi menteri kehakiman tapi saya tidak pernah bicara sama mereka ngomong sama mereka mengenai soal perkara dan lain-lain saya biarin aja kalau ya menang menang ya kalah ya kalah begitu saya bilang anak-anak saya apa namanya yang besar-besar 4 orang masuk UI kuliah di UI kuliah di UI semua tapi dekan juga tidak tahu kalau anak saya kuliah di sekolah jadi belakangan baru dia tahu karena saya juga tidak mau minta tolong minta tolong yaudah tes-tes saja lulus ya lulus saja itu kan kalau tidak begitu kenal dekat profusial misalnya kayak kita baru kenalan hari ini terus saya minta tolong profusial tolong dong bantu profusial lebih prefer jawab mana tidak silakan sendiri atau oke saja tapi tidak tidak dilakukan kalau mereka minta saya akan jawab seperti itu kalau mereka tidak minta pun saya tidak akan saya tidak dalam posisi memutuskan kalau misalnya orang tersebut buat profusial tidak keenakan karena kenal dekat contoh ya contoh ya sebenarnya lebih berkuasa sih asal sebut nama aja lah saya misalnya Pak Kabowo misalnya minta tolong kan pasti kan ada tidak keenakannya atau seorang yang besar lagi yang buat profusial tidak keenakan bagaimana saya pikir sih kalau itu dalam batas-batas yang mungkin untuk dilakukan tidak apa-apa dilakukan tapi jangan menyuruh sesuatu yang sebenarnya itu di luar rules yang atau persyaratan-persyaratan yang diminta atau harus mengubah segala sesuatu yang tidak di luar kepantasan dan kepatutan begitu ya menurut saya sih itu bisa saja dilakukan kalau memang memenuhi syarat tentu itu tidak menyalahin prosedur sebagai satu contoh misalnya andai kata misalnya saya rektor Louis sebagai satu contoh tahun ini fakultas hukum UI itu yang mendaftar 14.000 mahasiswa yang diterima cuma 300 nah apa yang 13.700 itu bodoh semua kan enggak ya kan jadi apa namanya tentu yang dilihat yang misalnya angkanya 10 semua yang 10 berapa orang ternyata yang 10 itu pun lebih daripada 300 oh iya iya bisa jadi siapa yang kita harus pilih by upchat nama jadi itu dia nah disitulah ada pertimbangan pertimbangan seperti seperti itu ada pertimbangan pertimbangan regional misalnya jangan kita kasih orang Jakarta semua misalnya kan harus ada orang kita kasih orang dari daerah-daerah lain juga jangan sampai sekolah elit ini hanya apa namanya akan merekrut orang-orang Jakarta atau anak-anak orang-orang kaya saja oke makanya kan disamping itu ada ya disamping ada penelusuran minat dan bakat tapi ada yang juga tes betul-betul tes itu yang tes itu 14.000 yang diterima cuma 300 jadi gimana caranya kita jadi memang saya sendiri sampai hari ini saya enggak pernah ikut terlibat dalam proses seperti itu ya jadi anak saya ada dua yang kuliah di Pak Kutus Hukum enggak pernah saya suruh dia belajar di Pak Kutus Hukum ya terserah kamu aja lah mau jadi apa mau sekolah apa seperti bapak saya juga dulu tidak pernah mengarahkan saya mau sekolah apa begitu ya jadi bahkan saya pertama kali tetang ke Jakarta saya kuliah di Akademi Teater kerjanya main drama tapi setelah itu saya tanya orang saya lebih baik sampai saya mau masuk Pak Kutus Hukum masuk Pak Kutus Hukum Politik ya jadi bapak saya bilang kalau kamu belajar hukum kamu pasti mengerti politik tapi kalau kamu belajar politik belum tentu kamu mengerti hukum jadi kalau menurut pendapat saya kamu lebih baik kuliah di proses hukum makasih kuliah di proses hukum tapi saya enggak puas juga kuliah di proses hukum akhirnya saya ambil doktorin politik juga jadi sebenarnya dua-duanya iya dua-duanya tidak puas juga saya belajar persahabat juga jadi jadi ya seperti itu kira-kira jadi memang ada tanda tanya juga di kalangan akademi militer sebagai satu contoh ya kan banyak juga misalnya akademi militer bapaknya jenderal dan anaknya kuliah di akademi militer misalnya tapi ya apakah disupport oleh orang tuanya atau memang mereka sebenarnya mengalir dari apa namanya orang tuanya bakatnya mengalir ke anaknya bisa terjadi begitu tapi ya pendidikan tentu sangat penting ya kalau saya ambil contoh tadi saya ingat kemarin saya diminta menyampaikan pidato peringatan 99 tahun pendidikan tinggi hukum Indonesia ya kita pernah punya perdana menteri itu 8 orang ya dari tahun 45 sampai tahun 1960 ternyata 4 orang itu tamatannya RHS rekrutmen itu sangat penting karena kenapa saya bilang begitu saya sendiri kan sekolah SMA saya kan di kampung saya semua di kampung tahun 75 saya datang ke Jakarta saya bilang saya mau tes di fakultas hukum UI ya pada waktu itu dan orang-orang ketawa apa kamu bisa lulus katanya saya coba aja tersebut saya lulus itu satu gambaran oke Anda adalah salah satu ahli tata negara terbaik di Indonesia boleh gak jelasin secara singkat apa sih ini maksud dengan tata negara itu sebenarnya tata negara itu bagaimana kita mengelola negara itu dengan baik sesuai dengan pikiran-pikiran yang ada di tengah-tengah masyarakat kita sendiri dan itu kita angkat ke atas dan kita rumuskan dalam bentuk sebuah konsep bernegara dan kemudian bagaimana kita membangun lembaga-lembaga negara itu menciptakan keseimbangan satu dengan yang lain sehingga roda organisasi negara itu berjalan secara efektif mencapai tujuannya jadi itu ada dalam pembukaan UD45 kita itu dasar-dasar pemikiran kita bernegara dan kemudian bagaimana organisasinya itu ada di dalam pasal-pasalnya itu dan organisasi itu dimaksudkan supaya kita mencapai satu tujuan tertentu jadi kalau hukum tata negaranya itu lebih kepada aspek pengaturannya kalau melihat bagaimana dinamikanya itu lebih banyak dikaji oleh ilmu politik tentunya dan bagaimana sebenarnya masing-masing organ itu dimana batas-batas kekuasaannya dimana dia harus menjalankan tugas dan fungsinya itu dibahas administrasi negara kira-kira seperti itulah apa yang boleh apa yang gak boleh ini sesuai atau enggak aturannya bagaimana seperti dia itu lebih banyak itu lebih banyak hukum kalau politik bukan persoalan boleh-tidak boleh bagaimana dia berkuasa dan bagaimana dia mempertahankan kekuasaannya itu jadi bukan persoalan normatif sesuatu yang boleh atau tidak boleh itu lebih banyak persoalan etik dan persoalan hukum kalau persoalan etik itu persoalan persahapan akhir-akhir ini ada sesuatu hal yang terjadi cukup besar menyita masyarakat mungkin Prof. Yusri bisa menjelaskan ada keputusan MK detik-detik sebelum cawapres dari Pak Prabowo itu ditentukan dan terkesan seolah-olah keputusan MK tersebut itu tercipta untuk satu orang bagian sini dulu Prof. Yusri anggapannya seperti apa memang seperti itu atau enggak memang persoalan ini bisa dilihat dari beberapa perspektif begitu kalau dilihat dari perspektif politik ya seperti itu karena pemikiran politik kan bicara bagaimana memenangkan sesuatu bagaimana memenangkan satu pertarungan dia tidak begitu mempersoalkan persoalan etiknya atau persoalan pesafatnya atau persoalan hukumnya begitu nah persoalan hukum disitu adalah apa keputusannya dan seperti apa keputusan itu dan kemudian apakah dia bisa dijalankan atau tidak nah persoalan etiknya terkait apakah mereka yang mengambil keputusan ini itu melanggar ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam kode etik atau tidak begitu sebenarnya ini hal-hal yang berbeda satu dengan yang lain tentu yang ideal adalah kalau semuanya itu sejalan tapi dalam hukum itu bisa terjadi benturan antara etik dengan apa namanya hukum itu sendiri dalam hukum itu juga bisa terjadi benturan antara keadilan dan kepastian hukum itu bisa terjadi juga nah ketika kita diadapkan kepada kejataan apa yang harus kita jalankan yang mana yang harus kita jalankan saya mengatakan yang harus dijalankan itu sebenarnya ada aspek kepastian hukumnya walaupun sering kali terjadi aspek kepastian hukum itu menabrak keadilan nah keadilan itu menabrak lagi etik jadi bisa aja satu demi satu dipilah-pilah tapi pada akhirnya kita mengatakan ya sebagai sebuah keputusan ya keputusan itu harus dijalankan oke keputusannya yang kita jalankan harus dijalankan tapi keputusannya menurut Prof. Yusril itu menabrakkah memang? ya kita sudah lihat ada putusan MK-MK ya ini ada nabrak etik jadi bukan saya lagi yang ngomong sudah keputusan dari MK-MK yang mengatakan bahwa dalam mengadili perkara ini terjadi pelanggaran etik yang berat dan begitu dan kemudian diberi sanksi etik kepada ketua MK yaitu pemberhentian dari jabatannya sebagai ketua MK tidak diberhentikan sebagai hakim tapi diberhentikan dalam jabatan oleh karena dianggap pelanggaran etiknya itu terjadi justru dalam jabatannya sebagai ketua itu bukan sebagai hakim biasa begitu dan karena itu diberikan sanksi etik diberhentikan dari jabatannya tapi pemberian sanksi etik itu tidak menggugurkan keputusan yang sudah dipuat tidak? tidak karena itu dua hal yang berbeda sudah terlanjur diputuskan yaudah itu keputusan seperti itu bukan terlanjur karena itu keputusan adalah keputusan hukum jadi keputusan hukumnya itu sendiri itu didasarkan pada konstitusi UD 45 mengatakan bahwa keputusan EMA itu adalah keputusan terakhir yang dalam bahasa hukum dibilang final and binding dia keputusan final dan mengikat artinya itu tidak ada lagi banding tidak ada lagi kasasi tidak dari PK atas keputusan itu oke jadi kalau sudah diputuskan seperti itu betapapun putusan itu salah putusan itu harus dianggap benar oke kecuali satu saat dibatalkan oleh putusan yang lain oke memang MK berbeda dengan pengadilan biasa ya kalau pengadilan biasa itu ada pengadilan negeri nanti bisa dibatalkan pengadilan tinggi pengadilan tinggi dibatalkan makam agung bisa banding ya putusan makam agung pun bisa dibatalkan oleh majelis yang lain dengan putusan PK oke nah tapi makamah konstitusi itu kan tidak ada banding kasasi ataupun PK tapi terjadi juga di makamah konstitusi itu satu putusan yang sebelumnya bunyinya A ya tapi belakangan bunyinya B tapi itu bukan putusan PK tapi perkara itu perkara yang sama kemudian di putuskan berbeda dengan sebelumnya karena ada sesuatu agumen yang baru dalam putusan itu jadi saya tidak tahu bahwa tentang syarat presiden usia presiden itu itu sudah berkali-kali diuji di makamah konstitusi ya tapi yang terakhir itulah yang 90 itu yang dikabulkan oke nah yang dikabulkan bukan itu dalam putusan PK banding ataupun kasasi itu adalah putusan baru putusan baru karena ada argumen baru yaitu menambahkan bahwa usia 40 tahun itu bertentangan dengan UD 45 kecuali pernah menjabat sebagai dalam jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum ya termasuk pemilihan kepala daerah karena pemilihan kepala daerah itu bukan pemilu ya itu pemilihan kepala daerah itu tidak masuk ke rejim pemilu karena itu MK sendiri pun sudah mengatakan bahwa kedepan MK itu tidak berwenang mengadili sekitar pilkada karena pemilu itu kan jelas dalam UD 45 dikatakan pemilu itu adalah untuk memilih presiden-wakil presiden DPR DPRD DPD pemilihan kepala daerah itu tidak masuk ke rejim pemilu nah makanya dikatakan dipilih dengan pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah nah jadi bisa menjadi presiden calon presiden tapi kalau misalnya ada orang umur 32 tahun menjadi gubernur daerah istimewa Yogyakarta dia tidak bisa memenuhi syarat oke kenapa karena kan siapapun yang menjadi sultan di Jogja dia otomatis menjadi gubernur di IE iya meskipun umurnya katakanlah masih muda 22 tahun iya 21 tahun tak tahu sultan bapaknya meninggal dia yang jadi sultan umurnya 21 tahun nah tapi dia tidak bisa menjadi calon presiden karena kepala daerah istimewa Yogyakarta itu tidak dipilih melalui pemilu atau melalui pemilihan kepala daerah dia otomatis kan berarti yang terjadi ini benar adalah kecerdasan salah satu orang untuk membuat politik ini Mas Gibran lolos jadi cawa pres iya kalau di katakan bahwa mereka menempuh cara itu untuk meloloskan betul juga artinya tapi itu sebenarnya putusan MK itu kan berlaku bagi semua orang berlaku bagi semua orang tidak spesifik itu berlaku bagi Pak Gibran saja tapi sudah jelas itu bisa latar belakangnya seperti itu tapi kalau kita lihat permohonannya juga tidak spesifik ditujukan kepada orang yang bersangkutan karena permohonnya juga berbeda itu berbeda dengan kasus yang saya alami dulu saya menguji undang-undang imigrasi ke makamah konstitusi itu karena saya sudah dicegah pergi ke luar negeri lebih dari setahun 6 bulan dicegah diperpanjang lagi 6 bulan saya pikir sudah selesai nih perpanjang lagi 6 bulan mulai saya lawan ke MK dan saya mengatakan saya mempunyai legal standing untuk menguji ini karena saya sudah lebih 2 kali dicegah ke luar negeri dan itu dikabulkan oleh makamah konstitusi dan akhirnya dikatakan pasal 97 kalau tidak salah undang-undang imigrasi itu bertentangan dengan undang-undang imigrasi kecuali dibatasi ya pencegahan keluar negeri itu hanya dilakukan 6 bulan dan sudah itu 6 bulan lagi dan itu selesai dan itu kan saya yang mohon tapi itu kan yang menikmati bukan cuma saya banyak orang semua orang menikmati itu jadi memang ini kasusnya pertama kali dimohon oleh seorang mahasiswa di Jogja di Surakarta ya mungkin orang itu punya niat bagaimana Pak Gibran itu bisa lolos begitu ya lolos dan pertama kali dimanfaatkan oleh beliau sendiri tapi besok anda pun siapapun bisa memanfaatkan itu kecuali gubernur yang kalau umurnya di bawah 10 tahun jadi gubernur jadi sebenarnya setelah itu dia menjadi berlaku umum berlaku umum bisa untuk siapa saja pertama kali ya seperti ini jadi kalau besok jangan dicegah dong kalau misalnya ada orang katakanlah baru umurnya 30 tahun atau lebih rendah daripada itu jadi bupati di satu daerah katakanlah misalnya di bupati puncak jaya misalnya di Papua itu kan mau jadi bupati kan lebih mudah penduduknya kan cuma berapa ribu orang dan pemilihannya kan tidak langsung pakai noken jadi terpilih jadi bupati puncak jaya terus mau jadi calon presiden sudah bisa gara-gara aturan tersebut dan ke depan akan terbuka ke depan akan terbuka jadi jangan ditiga-jiga lagi dong kalau ke depan menurut Prof. Yusril ini adalah kecurangan atau kecerdikan ya artinya menerobos sesuatu yang selama ini menjadi hambatan dan itu memanfaatkan apa namanya Mahkamah Konstitusi yang memang berbenang untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang seperti saya tadi memanfaatkan tentang apa namanya perjagaan keluar negeri saya juga pernah memanfaatkan memanfaatkan Mahkamah Konstitusi memperluas pengertian saksi dalam perkara pidana biasanya kan selama ini yang namanya saksi itu kan tidak boleh testimonium di auditu jadi saksi itu orang harus mendengar melihat dan apa namanya mengetahui terjadinya sesuatu tapi saya waktu itu berargumen di MK begini nah ada perampokan saya bilang terjadi di pasar baru kemudian ada pelurunya disitu ada korban tertembak toko emasnya di barang-barang diangkat tiba-tiba disitu ada lima orang mengatakan itu yang melakukan itu Pak Yusri kami melihat dia bawa senjata dia tembakin orang disitu secara hukum mati saya udah ya kenapa bukti ada ya kan emasnya dirampas dirampok orang yang punya toko tertembak mati pelurunya ada disitu sidik jari nah sidik jari belum tentu ya kan sidik jari pun bisa aja orang pakai sidik jari palsu kan ada lima saksi mengatakan apakah saya bisa lawasi pengadilan gak bisa lagi tapi saya mengatakan jam berapa itu kejadian oh hari minggu tanggal 1 Agustus tahun 2023 jam 6 sore saya bilang ada 100 orang di Masjid Agung Al-Azhar menyaksikan saya sholat maghrib disitu orang 100 ini saya perlu hadirkan sebagai saksi nah kalau menggunakan tafsir klasik tentang saksi saksi itu orang yang melihat mengetahui menyaksikan terjadinya satu periswa pidana orang yang 100 di Masjid Agung kan tidak melihat apa-apa tapi dia mengatakan saya lihat Pak Yusuf bahkan dia jadi imam sholat maghrib disitu tidak mungkin dia menembak orang di pasar baru 100 orang Masjid Agung Al-Azhar itu mengambil sumpah di pengadilan dia bisa mengalahkan sumpah yang lima orang sebagai saksi yang menyaksikan di pasar baru itu itu hal baru terjadi di republik ini dan setelah saya menguji banyak sekali orang yang terbantu terhindar dari satu tuduhan kejahatan kira-kira saya mengujinya kalau tidak mengujinya banyak orang di penjara itu yang apa namanya banyak orang yang kemudian memanfaatkan itu untuk di PK pekaranya dan dibebaskan oke ya kira-kira seperti itu oke profusion sekarang jelas terang-benderang ada di sisi Pak Prabowo ya oke sekarang saya pengen pertanyaan ini disclaimer dulu saya belum menentukan siapapun pilihan saya siapapun gak ada masalah bagi saya siapapun presidennya podcast saya tetap jalan siapapun presidennya saya tetap kerja besok tapi ini adalah darah baru ada cawapres muda sesuatu hal yang berbeda ya tadi saya bertanya untuk hal yang apa ya kekurangan tapi ini saya ingin bertanya kelebihan sekarang apa yang kita bisa harapkan dari seorang anak muda yang luar biasa sebenarnya begini yang muda ini kan menjadi calon wakil presiden beda tahun 1999 saya pada waktu itu benar-benar calon presiden pada waktu itu presiden dan wakil presiden itu dipilih terpisah oh iya iya tidak pasangan dan dipilih oleh MPR pada waktu itu saya kan disuruh mundur dengan alasan saya terlalu mudah padahal umur saya pada waktu itu 42 tahun ih gak mudah 42 tahun punya gelar PhD punya jabatan guru besar pada waktu itu ya jadi ya zaman terus berubah mungkin tahun 1999 itu umur 40 tahun dianggap orang terlalu muda bau kencur tapi sekarang bagian kali umur 30 tahun pun sudah cukup dewasa karena memang apa namanya dewasanya orang itu kan berbeda-beda dari waktu ke waktu dan karena itu saya tidak ingin kita terlampau underestimate jadi Pak Gibran ini dicalonkan sebagai wakil presiden dan wakil presiden kita itu kan tidak bisa punya program sendiri wakil presiden itu tidak bisa mengambil kebijakan sendiri nah wakil presiden itu membantu presiden jadi dalam UD45 itu dikatakan presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden presiden dibantu oleh menteri-menteri negara itu beda pengertian dibantunya itu jadi kalau menteri itu dia menangani bidang-bidang tertentu kalau wakil presiden itu dia membantu presiden dalam tugas-tugas kepresidenan itu sendiri dan karena itu wakil presiden tidak bisa punya inisiatif sendiri dia hanya membantu saja jadi pada waktu saya jadi mensensnek pernah Pak SBY pergi ke Amerika Serikat Pak Yusuf Kala wakil presiden waktu itu mau keluar surat keputusan wakil presiden langsung saya telpon Pak Yusuf Kala Pak Yusuf tidak ada istilah keputusan wakil presiden yang ada itu keputusan presiden jadi loh apa gak bisa ya tidak bisa jadi draft keputusan itu tetap mengatakan Presiden Republik Indonesia disitu UB wakil presiden tantangan Yusuf Kala jadi yang tetap ada keputusan presiden bukan keputusannya wakil presiden jadi kalau misalnya undang-undang sudah disahkan oleh DPR presidennya di luar negeri ya presiden tidak bisa tanda tangani maka disahkan tanggal sekian ya presiden Republik Indonesia dibawanya wakil presiden tanda tangan jadi wakil presiden itu membantu tugas-tugas presiden ya dan itu dalam hal apa dalam semua tugas-tugas kepresidenan itu jadi saya agak kurang pendapat kalau sejak Pak Harto dulu itu ada kepres tentang tugas-tugas wakil presiden yang dibuat oleh presiden sendiri menurut saya itu kurang tepat karena wakil presiden itu membantu presiden dalam semua tugas-tugasnya semua semua tugas-tugasnya jadi dalam hal apa aja walaupun tentu dia punya keahlian-keahlian tertentu tapi kan ketika dia jadi wakil presiden kan dia jadi generalis ya seperti kita lihat misalnya pada waktu Pak Budiono dulu disuruh menangani masalah ekonomi oleh Pak SBY Pak Jokowi saya dengar Pak K. Ma'ruf itu disuruh menangani terbatas hanya kepada UMKM keagamaan ya bukan ekonomi syariah tapi menurut saya ke depan tidak perlu jadi betul-betul kita melaksanakan UD45 wakil presiden itu membantu tugas-tugas presiden jadi kalau ada wakil presiden seperti Pak Gibran itu masih muda lalu kemudian dia membantu tugas-tugas presiden tidak masalah sebenarnya dalam segala hal dia membantu hanya mungkin yang menjadi pertanyaan orang itu kalau terjadi sesuatu pada presiden presidennya mangkat presidennya berhenti nah atau tidak dapat melaksanakan tugas kewajubannya dia digantikan oleh wakil presiden sampai habis waktunya nah tapi presidennya nanti kalau sekiranya yang muda ini menjadi presiden karena presidennya meninggal atau karena berhenti dari jabatannya kan akan dibantu oleh wakil presiden lagi siapa wakil presidennya nanti? akan dipilih dipilih oleh? dipilih oleh MPR oh MPR yang akan memilih? dipilih oleh MPR diusulkan oleh partai koalisi jadi kalau partai koalisi yang sekarang ini yang mendukung Pak Prabowo Pak Gibran itu dia berhak untuk mengajukan ya tapi kan fungsinya adalah cuma untuk membantu wakil presiden yang lagi naik tetap keputusannya adalah keputusan presiden pertanyaannya mampukah presiden muda kita sekarang untuk memimpin bangsa kita ke depan? ya itu kita lihatlah ke depan seperti apa saya gak bisa mengatakan tapi tetap saya mengatakan kita jangan underestimate tentang sesuatu dan sama seperti Pak Jokowi juga kan ketika beliau dari wali kota Solo kemudian menjadi gubernur DKI terus jadi presiden kan banyak orang juga meragukan kemampuannya ya tapi setelah itu ternyata beliau mampu menjalankan 5 tahun 10 tahun bahkan banyak yang menginginkan gimana kalau Pak Jokowi jadi 3 prioritas jadi kadang-kadang kan ada underestimate juga tentang seseorang dan saya kira pada waktu Pak Harto menjadi pejabat presiden tahun 1967 pada waktu itu Pak Harto merasa waktu itu baru 46 tahun orang pun masih meragukan kemampuannya kenapa tidak Abdul Haris Nsution misalnya sebagai satu contoh yang lebih senior daripada Pak Harto tapi setelah kita lihat dalam pekembangannya Pak Harto juga mampu jadi saya kira siapapun diantara kita ada pun bisa kalau diberi satu jabatan karena belum aja tapi kalau diberi satu jabatan bisa jadi lebih baik saya tidak bisa saya pun pada waktu tahun 99 itu disuruh jadi menteri saya juga tanya pada senior dia bilang saudara-saudara kenapa saya bisa saudara-saudara jadi presiden sudah tidak bisa masa jadi menteri saja tidak bisa ternyata lumayan juga pekerja saya jadi menteri hukum dan HAM dan masih banyak produk-produk hukum yang sekarang ini dipakai oleh negara kita itu yang saya buat kepada saya jadi menteri kakimah Prof kepuasan terhadap Jokowi ini tinggi sekali ya kepuasan terhadap Jokowi ini tinggi sekali dan sekarang ini katanya yang meneruskan pemerintahan zaman sekarang ini ada dua pasangan calonnya Pak Prabowo karena wakilnya adalah Gibran yang dimana itu adalah anaknya Jokowi yang kedua adalah Pak Ganjar dengan Pak Mahmud dimana beliau adalah dari partai PDIP partai penerus sebelumnya juga yang satunya mungkin belum tahu kita berkelanjutan atau tidak PKB-nya ada di pemerintahan juga kalau semuanya sama ini seru juga yang mana yang lebih melanjutkan menurut Prof Yusril ini anaknya Jokowi atau partainya Jokowi kalau dibilang partainya Pak Jokowi ya mungkin Pak Jokowi-nya sekarang nggak tahu saya dengan PDIP-nya seperti apa ya maka kali juga PSI juga kan anaknya Pak Jokowi ada di situ juga kan begitu jadi saya kira prinsip dari seorang Presiden yang baru itu itu dia terikat dengan kewajiban untuk melaksanakan apa yang telah dilakukan oleh Presiden sebelumnya artinya yang baik harus dia teruskan yang salah dia koreksi jadi jangan ada pikiran bahwa seorang Presiden itu akan secara radikal mengubah apa yang dilakukan oleh Presiden Presiden sebelumnya dan saya kira Pak Harto pun banyak meneruskan apa-apa yang dilakukan oleh Bung Karno ya kecuali dalam hal ideologi yang Pak Harto sangat berbeda dengan Bung Karno yang pada waktu itu sangat nasakom tapi Pak Harto malah mengubarkan komunis kan begitu itu terjadi tapi dari setelah zaman itu saya tidak melihat terjadi perubahan-perubahan yang fundamental jadi kontinuitas itu tetap perlu dan saya yakin sebenarnya siapapun yang terpilih itu akan memegang prinsip seperti itu tadi tapi dari ucapan-ucapan memang kita lihat Pak Prabowo Pak Gibran itu lebih tegas mengatakan bahwa mereka akan meneruskan apa yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi mereka menyebut beberapa poin misalnya pembangunan infrastruktur pembangunan kartu-kartu yang banyak-banyak itu kartu sehat kartu segala macam itu dan kemudian juga tentang Ibu Kota Negara IKN nah kalau kita lihat pada Pak Prabowo Pak Gibran itu lebih tegas dibandingkan dengan yang lain-lain yang lain-lain saya tidak tahu bisa juga akan meneruskan bisa juga tidak oke jadi kalau akan kontinuitas saya pikir memang apa yang dilakukan Pak Prabowo dengan Pak Gibran itu akan lebih lebih banyak meneruskan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang oke prediksi yang terjadi ke depan saya pikir pemilu 5 tahun yang lalu itu adalah pemilu yang paling apa ya saya bilang ya bahkan mencederai masyarakat Indonesia itu sampai bertahun-tahun salah satunya kadron kampret bertahun-tahun pergesekan antar agama ideologi presidennya sudah ditentukan siapa masih aja berdebat pokoknya bahkan ketika calon presidennya nggak jadi presiden bahkan sudah jadi menteri sekalipun mereka masih berseterus aja di bawah akankah pemilu kali ini juga bergesekan berat lagi atau bagaimana saya kira itu menjadi pelajaran sangat penting bagi bangsa ini bagi komunitas keagamaan juga bahwa politik itu kan terus-menerus mengalami perubahan dalam politik itu tidak ada musuh yang abadi tidak ada kawan yang abadi yang ada itu kepentingan semua kepentingan yang abadi aja jadi politik itu bisa mengalami perubahan-perubahan yang cepat sekali dan kadang-kadang kejam politik itu seperti tidak mengenal balas budi politik itu cepat sekali melupakan ya kawan-kawan yang selama ini setia ditinggalkan ya lawan-lawan dirangkul itu biasa terjadi dalam politik dan saya kira kejadian-kejadian 5 tahun yang lalu itu mudah-mudahan mendewasakan masyarakat jangan terlalu dalam keterlibatan itu dalam politik ini lihat aja secara rasional ini kan juga bisa berubah juga 5 tahun yang lalu itu penggunaan simbol-simbol pemaknaan agama itu menurut pendapat saya terlalu jauh saya sendiri ketua partai Islam sampai sekarang dan saya tidak setuju kalau penggunaan simbol-simbol keagamaan itu sampai terlalu dalam pada waktu itu misalnya ada ijtima ulama ya sepertinya ijtima ulama itu memilih atau mendukung Pak Prabowo Sandi pada waktu itu mereka yang tidak mendukung Pak Prabowo Sandi itu sudah dianggap melanggar agama bahkan ya ibu Nino Warisman pada waktu itu dengan puisi-puisinya itu mengatakan ya Allah kalau calon kami ini kalah tidak ada lagi umat yang akan menyembahmu apa iya sih orang gak mau nyembah Tuhan lagi gara-gara Prabowo Sandi kalah begitu nah sampai pada waktu itu kabarnya ya ada jenazah mau dibawa ke masjid mau disembayangkan ditanya ini pengikut Prabowo atau pengikutnya Jokowi sampai terlalu jauh seperti itu ya dan kepada saya juga pada waktu itu saya tidak dukung Pak Prabowo ya saya lebih dukung Pak Jokowi pada waktu itu bahkan saya jadi lawyer Pak Jokowi di pengadilan pada waktu itu ya banyak sekali yang marah sama saya dan kemarahannya sampai hari ini belum berhenti saya bilang loh itu Pak Prabowo sudah jadi anak buahnya Pak Jokowi sudah jadi menterinya Pak Jokowi saya malah gak ikut jabatan apa-apa saya tetap aja ada di luar seperti sekarang jadi kok kenapa Anda ini sama saya berhentinya gak marah-marah gak selesai-selesai jadi marah-marah gak bisa-abis sama saya begitu nah jadi itulah yang saya katakan mungkin Anda ingat pada waktu itu saya diwancarai sama Najwa Sihab ya dan masih ada itu bisa dilihat videonya masih ada ya waktu itu ada Ande Rosyade ada yang lain-lain saya waktu itu dihadirkan sebagai lawyernya Jokowi Ma'aruf di pengadilan saya bilang beginilah ya ini kan politik gak usah terlalu dalam kita bermusuhan saya ini diberi tugas untuk membela habis-habisan apa namanya Jokowi Ma'aruf ini di makamah konstitusi ya menghadapi Pak Prabowo dan Ande Rosyade itu tapi kalau besok apa yang akan terjadi ya jangan-jangan yang menikmati semua ini itu bukan saya yang menikmati Ande Rosyade ini dan apa yang saya katakan itu menjadi kenyataan jadi kenyataan dan saya kira ini menjadi pelajaran bagi kita semua jangan terlalu dalam melihat politik itu menimbulkan satu fanatisme apalagi diberi label-label keagamaan sudah wajib hukumnya haram tidak milih ini dan sebagainya dan sebagainya saya rasa bilang politik itu tidak sederhana menentukan makanan kalau dalam agama Islam misalnya makan babi haram ya kan makan rusa halal tapi ada binatang namanya babi rusa mana ada kan itu halal wahram masuk babi atau masuk rusa nah itu mesti ada satu legal opinion satu pendapat ulama karena binatang seperti itu tidak ada di timur tengah ketika Nabi Muhammad masih hidup barangkali beliau pun tidak tahu ada binatang yang namanya babi rusa yang ada di Sulawesi itu kan nah jadi inilah yang diputuskan oleh ulama mengatakan ini masuk kategori babi jadi tidak boleh dimakan tapi kalau menentukan siapa yang harus kita pilih Prabowo atau Jokowi ya terus kita mengatakan wajib memilih Prabowo haram memilih Jokowi logikanya itu apa begitu jadi menurut saya tidak perlu terlalu jauh seperti itu dan saya sebenarnya sejak awal kemarin sudah wanti-wanti banyak kesempatan mengatakan tolong sekali ini ya jangan lagi ada istimah ulama untuk memilih memutuskan calon presiden dan sampai sudah ditetapkan calon presidennya itu tidak ada istimahnya jangan pula besok terus ada lagi karena itu akan menimbulkan luka-luka yang begitu dalam yang tidak segera sembuh dan masyarakat itu sepertinya tidak tahu yang seperti saya bilang tadi masih marah juga sama saya tidak tahu kalau Pak Prabowo-nya sudah menjadi menteri pertahanannya Pak Jokowi dan sekarang ini Pak Jokowi-nya malah men-support Pak Prabowo menjadi calon presiden tapi marah sama saya itu tidak berdeberti sampai sekarang saya juga tidak mengerti kenapa hal seperti ini terjadi prediksi provisional dengan pemilu ini walaupun provisional sudah memihak ke satu orang saya ingin provisional coba berdiri apakah satu putaran? ada kemungkinan satu putaran jadi itu yang saya katakan politik itu serba tidak terduga jadi saya termasuk orang yang tidak begitu percaya dengan hasil-hasil lembaga survei tapi paling tidak itu menjadi satu acuan begitu ya pada waktu kita mendengar putusan makamah konstitusi yang membuka peluang bagi Pak Gibran untuk maju sebagai calon presiden banyak sekali analisis mengatakan ini mungkin Pak Prabowo kalah kemungkinan juga keadaan jadi berbalik tapi kalau kita lihat hasil-hasil dari banyak lembaga survei malah tidak seperti yang kita duga jadi masih tetap tinggi bahkan ada kemungkinan bisa memenangkan satu putaran walaupun tidak saya katakan ini merupakan sesuatu yang absolut yang mutlak begitu tapi tren ke arah itu itu ada jadi sebab saya bilang begini hari ini ada putusan MK besok besok kemudian Pak Prabowo dan Pak Gibran deklarasi sebagai calon presiden kalau lusanya tidak akan pemilu barangkali mungkin juga suaranya bisa jeblok tapi pemilunya kan masih berapa bulan kemudian masih ada waktu masih ada waktu untuk memperbaiki ini membangun image menjelaskan misunderstanding menjelaskan kesalahpahaman dan lain-lain sehingga yang sebelah kita anggap ini underdog malah bisa jadi naik ke atas apalagi sekarang ini dunia politik dengan dunia maya ini sudah tidak terpisahkan satu dengan yang lain jadi bagaimana kemudian kampanye masif dilakukan melalui media sosial bagaimana kegiatan-kegiatan fisik kampanye dilakukan dan saya kira opini yang terus-menerus dibangun dalam jangka waktu 3 bulan sampai dengan pemilu bulan Februari yang akan datang ya ada kemungkinan bahwa pasangan Pak Prabowo Gibran itu bisa memenangkan satu putaran satu putaran kalau misalnya ada dua putaran menurut Profus Real siapa yang pantas dua putaran pun tetap mereka diuntungkan kalau masuk putaran kedua saya berkeyakinan Pak Prabowo Pak Gibran itu pasti masuk putaran kedua pasti ada tersingkir jadi tinggal kalau tinggal dua nah kan suara yang nomor tiga ini akan lari kemana kan itu dia kan kalau saya lihat begini ada yang kata misalnya katakan Pak Anies Pak ini Pak Mohamin yang kalah ini kan basis mendukungnya kan kelompok Islam kelompok Islam ini lebih nyaman mendukung apa namanya Pak Pak Gajar atau Pak Gajar atau lebih kepada Pak Prabowo saya pikir lebih ke Pak Prabowo karena sejarahnya seperti itu karena sejarahnya seperti itu dan yang kedua kalau kita lihat kalau sekiranya yang kalah itu Pak Anies yang kalah itu Pak Ganjar yang menang putaran kedua Pak Anies lawan Pak Prabowo begitu kelompok-kelompok nasionalis yang merah-merah ini lebih nyaman di Pak Anies apa lebih nyaman di Pak Prabowo saya kira lebih nyaman di Pak Prabowo juga jadi sebenarnya dia akan merasa lebih diuntungkan yang paling diuntungkan adalah Pak Prabowo untuk sekarang ya untuk sekarang ya kalau misalnya ini kecelelah salah salah langkah salah jalan justru putaran kedua Pak Prabowo nggak masuk profusional pribadi pilih yang mana saya nggak bisa bilang pilihan saya sejata terbuka tapi apa namanya kalau saya melihat sebenarnya biasanya apa yang saya prediksi itu kan bukan saya jadi tukang ramal ya enggak itu kan didasarkan juga pada fakta-fakta yang ada kemudian saya menganalisis ya dan apa namanya agak-agak jarang-jarang meleset apa yang saya bayangkan seperti itu saya kira kalau pada putaran kedua itu tetap Pak Prabowo itu dalam posisi yang diuntungkan sebenarnya oleh kelompok ketiga yang kalah tadi jadi kemungkinan itu kalah itu kecil sekali tapi ya bukan tidak mungkin tidak jadi tapi kalau ditanya terus saya milih yang mana ya itu saya nggak bisa jawab apakah mas cawapres muda kita yang baru memberikan warna yang berbeda sekarang ya barangkali lebih banyak harus menjelaskan kan dan lebih banyak tampil ke publik sehingga membuat satu keyakinan ke publik bahwa dia sebenarnya pantas untuk melaksanakan tugas-tugas itu jadi saya kira pengalaman itu juga akan membentuk seseorang ya jadi kita lihat Pak Jokowi juga pada awal-awal jadi presiden masih agak kaku kan kurang begitu pandai berpidato sekarang udah pandai sekali udah jago minta tuh bahkan orang minta tiga priode sebagian jadi ya seperti itulah jadi saya ingin mengatakan bahwa jangan kita terlampau underestimate menilai seseorang gitu tapi ini kalau Pak Prabowo dan menang ini saya bisa pastikan siapa presiden kita lima tahun ke depan ya bisa juga kita prediksi seperti itu bisa juga meleset tergantunglah pada keadaan lima tahun yang akan datang akan seperti apa kita bicara dululah yang udah dekat-dekat ini thank you Prof. Yusral sudah datang ke sini thank you sudah berbagi dengan kita semua mudah-mudahan pokoknya pemilunya aman sejahtera dan kita menemukan pemimpin yang tepat ya betul thank you cukup dengan tanya tanya dokter Richard terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih